Burhan warga desa silam kecamatan Salo Kabupaten Kampar Riau merasa seperti mimpi di siang bolong, mendapat bantuan rumah layahuni oleh pemerintah Provinsi Riau. Diketahui dirinya selama 20 tahun tinggal di rumah papan pangung ukuran 3x3 meter itu. Burhan selaku pemilik rumah tidak menyangka bahwa dia kedatangan orang nomor 1 di Provinsi Riau. Ia juga berterima kasih kepada Gubernur Riau karena telah memberikan bantuan rumah layak unik kepada dirinya, yang hanya seorang petani penyedap karet yang cukup hanya untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah, syukurlah pada suhannya, tapi kita bisa bila kita memang rasa bersyukurnya bitulah. Cukuplah Tuhan yang mengetahui. Rasa-rasa mimpi bagaimana Pak? Kalau dibilang mimpi nanti ini mungkin yang dikatakan mimpi ini yang bolong. Peletakan batu pertama langsung dilakukan oleh Gubernur Riau Samsuar dan didampingi oleh Ketua DPRD Kampar dan beberapa penjabat lainnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Riau Samsuar menyampaikan kepada kepala desa, camat maupun DPRD dan kepala daerah agar memperhatikan jika ada kehidupan yang seperti Burhan untuk sama-sama membantu. Amin. Kaya Kepala melaporkan.